Kepakaran lahan terjadi di kawasan Gunung Rangga Gading, Desa Buniwangi, Kecamatan Degerbitung, Kabupaten Sukabumi pada Rabu, 30 Agustus 2023. Kebakaran diketahui warga sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat. Asap dari kebakaran itu dapat terlihat dari Desa Cipurut, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi yang berjarak sekitar 3 km. Api dengan cepat merambat karena angin serta rumput kering yang mudah terbakar. Kebakaran ini mengancam kebun cabai milik warga. Ketua RT 02 RW 09, Kampung Gandasoli, Agus Sudajat berusia 54 tahun menyatakan sebelumnya warga sudah melihat kepulan asap sejak selasa 29 Agustus 2023 sore di balik gunung tersebut. Kebakaran diduga disengaja. Lokasi kebakaran berada di ujung pemukiman warga dan tidak memiliki akses kendaraan roda 4. Jalan yang dilalui menuju titik kobaran api berupa jalan setapak. Komandan Regu atau Danru Posko 6 Pemadam Kebakaran Sukaraja Eman Sulaiman mengungkapkan tak adanya akses kendaraan menjadi kendala dalam penanganan. Tempat kejadian kebakaran memang sulit untuk dilalui. Jalannya tidak masuk mobil sehingga kendaraan kita simpan di ujung jalan dan kita langsung menuju ke lokasi dengan berjalan kaki, ungkap Eman. Lebih lanjut, Eman menyatakan berdasarkan keterangan warga. Kebakaran tersebut diduga disengaja tujuannya untuk mengusir ular. Ada warga yang bilang kebakaran itu sudah biasa terjadi dan memang untuk menghindari adanya ular-ular besar. Mungkin itu kebakaran sengaja dibakar oleh warga untuk mengusir ular. Tuturnya. Karena akses yang sulit pada akhirnya Damkar tidak melakukan tindakan pemadaman. Damkar memutuskan untuk kembali ke Posko. Hal itu berdasarkan hasil musyawarah bersama warga setempat dihadiri oleh pihak pemerintah Desa Buniwangi. Kita tidak melakukan penanganan karena selain lokasinya sulit untuk diakses. Kebetulan tadi di lokasi kami melakukan koordinasi bersama warga setempat dan kebetulan ada pihak desa juga yang mengatakan bahwa kebakaran itu bukan untuk ditangani karena sudah biasa, paparnya. Kendati demikian, pihaknya menegaskan akan tetap melakukan pemantauan dan jika dibutuhkan, pihaknya akan melakukan tindakan secepatnya. Selain itu, ia juga memastikan bahwa lokasi kebakaran berjarak sekitar 2 km ke pemukiman warga. Terlihat kondisi rumput yang berwarna coklat atau menandakan keringnya rumput-rumput itu dan sangat sekali mudah terbakar. Terima kasih telah menonton!